Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Safer Demeyanti dari kelas Lasmipa II Kali ini akan menjelaskan tentang ikan hias Oscar Habitat asal ikan Oscar Ikan Oscar merupakan salah satu jenis ikan hias yang kian dimak Minati oleh banyak orang sebagai salah satu hiasan menarik di dalam akuarium rumah Perlu diketahui ikan ini awalnya ditemukan di Amerika Selatan, Sungai Amazon, Brazil Pada mulanya manusia tidak mengetahui keberadaan ikan ini Hingga keberadaan ikan Oscar ini mulai diketahui pada tahun 1831 Ikan Oscar tak hanya diketahui oleh Amerika saja Banyak negara seperti Australia dan China yang mengemari ikan ini Untuk penjualan jenis ikan populer ini meningkat pesat Dan Oscar dijual per ekor dengan harga yang sangat mahal Karakteristik dan ciri ikan Oscar Ikan Oscar memiliki karakteristik yang pintar dan cerdik Di dalam akuarium sehingga memiliki ikatan emosional yang baik bagi penghuni rumah Meski ikan ini digolongkan sebagai salah satu predator Namun ikan ini tidak seagresif maupun seganas piranha Sehingga orang pun tak perlu takut dalam memelihara Oscar Dengan karakteristik dan emosional yang kuat sebagai ikan predator Banyak orang yang mempelajari jenis ikan ini sebagai salah satu inspirasi menarik di rumah Ciri kasihkan Oscar adalah bentuk sirip punggung atau dorsal fin yang lebar Ujungnya berseberangan dengan sirip dada atau pentral fin Selain itu berdasarkan beberapa literatur Ciri Oscar yang tidak dimilikikan lainnya adalah motif seperti mata berukuran kecil Di bagian kedual atau pangkal ekor Ciri itu pula yang membuat Oscar mendapatkan nama oskeletus Artinya adalah memiliki mata kecil Berikutnya ada jenis-jenis ikan Oscar Yang pertama ada tiger Oscar Tiger Oscar merupakan salah satu variasi ikan yang amat sangat populer Dengan tekstur menyerupai harimau Oleh ikan tersebut memiliki corak yang berada di dekat ekor dan menutupi seluruh bagian tubuhnya Ada pun karakter harimau tersebut memiliki tekstur oran dan hitam Pada garis tubuh ikan dengan membentuk menyerupai kolase Umumnya tiger Oscar memiliki ukuran 30-40 cm Yang kedua ada super red chili Oscar Sama seperti ikan di arowana Karakter Oscar berwarna merah tergolong melegenda dengan warna yang indah Karakter red Oscar tersebut memiliki dua paduan warna Yakni hitam sebagai gradasi dan warna merah sebagai akses utama Warna merah dan hitam tersebut terlihat padu dan menghasilkan inspirasi yang menarik pada akwarium rumah minimalis Yang ketiga ada albino Oscar Oscar albino memiliki tekstur seperti orang dengan kulit albino Yakni putih-pucat kemerah-merahan Seperti bentuk corak ikan emas Umumnya karakter albino disebabkan karena adanya corak kisi-kisi merah dominan Pada sisi tubuh sampai dengan siripnya Yang keempat ada blue Oscar Pola ikan ini memiliki tekstur biru dan persilangan merah Yang gelap namun terlihat menonjol Umumnya untuk melihat karakter biru yang sangat estetis pada Oscar ini Bisa terlihat dari sisi gelap di akwarium rumah Cahaya maksudnya Yang kelima ada black Oscar Mempunyai karakter yang simple namun berkarakter Oscar hitam merupakan salah satu jenis ikan berkulit gelap yang sangat unik dan indah Ada pun Oscar hitam memiliki tekstur yang pekat dengan penambahan akses abu maupun jingga yang menerupai oksar macan Yang keenam ada Florida Oscar Oscar Florida merupakan salah satu varietes turunan dari Oscar hitam dan Oscar tiger yang sangat precis Yang tujuh ada white Oscar Nyerupai Oscar albino Oscar putih cenderung mempunyai tekstur putih murni seperti ikan koi putih Karakter warna putih tersebut yang pucat menyatu dengan baik Mulai dari sisi ekor sampai sisi depan ikan yang terlihat menarik Untuk menimbulkan kesan yang lebih menarik Ikan Oscar putih ini bisa kamu simpan pada akwarium dengan paduan lampu akwarium yang estetik Yang keelapan ada Grand Oscar Secara umum Grand Oscar memiliki karakteristik seperti tiger oscar Namun dengan tekstur hijau lemut yang sangat unik Yang kesembilan ada Vailtail Oscar Vailtail Oscar merupakan salah satu jenis oscar yang berbeda dengan jenis lainnya Bahkan sekilas terlihat menyerupai ikan cupang berukuran besar Umumnya ekor mereka ditutupi dengan garis tipis yang membentang dan keindahan ikan ini terpancar dari sisi ekor tersebut Dan yang terakhir ada Lemon Oscar Serupa tapi tak sama, ikan oscar lemon merupakan salah satu jenis oscar Yang hampir menyerupai oscar albino maupun oscar putih yang menarik di akwarium rumah Selanjutnya ada pakan ikan oscar Beberapa jenis pakan organik untuk ikan oscar sebagai berikut Yang pertama ada cacing sutra Cacing sutra merupakan makanan ikan oscar yang mengandung banyak musisi Kandungan meliputi karbohidrat, kalsium, protein, dan vitamin Cacing sutra cocok untuk anak ikan agar cepat besar Yang kedua ada ulat Selain digunakan sebagai pakan burung Ulat juga bisa dijadikan pakan organik ikan oscar Ulat mampu membentuk pertumbuhan ikan karena mengandung lemak dan protein yang cukup Yang ketiga ada pletikoral Jenis ikan hias pletikoral ini juga bisa jadi pakan organik ikan oscar Ikan hias ini seringkali menghasilkan keturunan yang tidak seindah induknya Oleh karena itu biasa dimanfaatkan sebagai pakan ikan oscar Empat, udang rebon Udang memiliki kalsiat membuat kulit ikan lebih cerah Zat karoten pada udang merupakan faktor utama yang membuat ikan ini jadi berwarna lebih menarik Yang kelima ada jangkrik Jangkrik bisa meningkatkan maksud makan ikan oscar Yang kenapa ada kelabang Kelompok hewan artipoda yang cukup bahaya bagi manusia ini Bisa dimanfaatkan sebagai pakan organik ikan oscar Kelebihan pakan kelabang adalah mampu membuat warna tubuh ikan tampak cerah dan menarik Tujuh ada anak ikan atau ikan kecil Yang keelapan ada kata kecil Dan yang sembilan ada jentik nyamuk Gambar pakan ikan oscar bisa kalian lihat Next Yang terakhir ada perawatan ikan oscar Yang pertama, siapkan akuarium besar berukuran lebih Sekitar 40-45 Karena tubuh dari oscar yang mencapai 40 cm dan geraknya sangatlah aktif Yang kedua, akuarium yang berukuran kecil dapat membuat ikan muda stres Yang ketiga, pastikan kualitas air di dalam akuarium bagus Yang keempat, pastikan juga suhu dalam akuarium stabil Yaitu antara 23-27 derajat celcius Yang kelima, desain akuarium dengan benda-benda atau aksesoris yang digunakan untuk tempat persembunyian ikan agar mereka lebih nyaman Yang keenam, tempatkan akuarium di tempat yang dapat menjangkau cahaya Pasalnya cahaya itu merupakan sebuah kehidupan, sumber kehidupan Namun jangan tempatkan akuarium di bawah cahaya secara langsung Yang ketujuh, bersihkan air dengan bantuan kondisor yang dapat mendaur ulang air 10-15% setiap minggunya Yang keelapan, berikan makanan kesukaan dari sang oscar Seperti ikan-ikan lain yang lebih kecil, udang, jangkrik, maupun kepiting Yang ke sembilan, selain itu kalian juga dapat memberikan pelet ataupun serpian dari makanan yang diolah dari cacing, udang, dan serangga Dan yang terakhir, berikan juga nutrisi vitamin C yang tinggi untuk ikan kalian Dan memberikan alga atau gangga Terima kasih